Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk dulu pada menu unit untuk mengatur presisi disini sesuai kesepakatan dari kelompok kami menggunakan dua angka di belakang koma dengan skala satuan mm kemudian tekan ok atau enter lalu kita membuat garis atau bidang persegi dengan masing-masing ukuran 4 mm baik langsung saja kita menggunakan perintah lain atau kita ketik L lalu tekan enter kemudian kita aktifkan ortonya karena bidang pada gambar tersebut merupakan bidang atau garis yang saling tegak lurus kemudian kita masukkan angkanya 4 mm ke arah kanan ke bawah 4 mm ke kiri 4 mm kemudian ke atas 4 mm seperti ini kemudian escape kita geser ke bawah nah jadi seperti ini kemudian kita buat lagi persegi ukuran kecil seperti pada soal kita buat dari yang sisi atas dengan jarak dari sudut kanan atas 0,5 mm kemudian kita tarik garis ke arah kiri dengan panjang yang sama 0,5 mm ke bawah 0,5 mm seperti ini seperti ini kemudian pada bagian bawah pada sudut kiri bawah sama kita membuat lingkar persegi dengan ukuran yang sama seperti yang atas dengan jarak 0,5 mm dari sudut kemudian ke kanan 0,5 mm ke atas 0,5 mm ke kiri 0,5 mm 0,5 mm nah seperti ini jika sudah kita hapus dengan menggunakan fungsi iris oh maaf menggunakan fungsi trim seperti ini nah kemudian enter jika sudah kita membuat bidang atau bentuk lingkaran yang pertama kita mencari center menggunakan garis bantu kita tarik garis dari sudut kanan persegi ukuran kecil ke arah kiri dengan panjang 3 mm kemudian sama tarik garis dari sini 3 mm kemudian enter dan kita cari untuk center dari bidang persegi ini dengan menggunakan garis bantu kita tarik garis dari sudut kanan atas ke arah kiri sepanjang 2 mm ke bawah 2 mm ke bawah 2 mm oh maaf ke bawah 2 mm nah jadi seperti ini kita sudah mendapatkan masing-masing center dari lingkaran yang kecil dengan lingkaran yang besar kemudian kita membuat lingkaran dengan fungsi center atau radius pada menu draw atau mengetik C kemudian enter otomatis kita langsung mengaktifkan perintah circle kemudian kita masukkan radiusnya untuk radius yang lingkaran kecil sebesar 0,25 mm kemudian juga yang bawahnya sama 0,25 mm nah untuk yang besar disini kita menggunakan radius 1 mm jadi seperti ini kemudian kita langsung hapus saja garis bantunya dengan menggunakan fungsi erase seperti ini pertama-tama kita langsung klik garis bantunya kemudian tekan enter dan otomatis garis bantu langsung terhapus nah kemudian kita memberikan kita memberikan informasi atau keterangan ukuran dari tiap garis atau lingkaran pada bidang ini dengan menggunakan tools dimension pertama kita tarik klik ujung garis dari ujung ke ujung kemudian kita seret dengan sesuai arah yang kita inginkan seperti ini selamat menikmati baik jika sudah kita langsung membuat keterangan dari radius lingkaran tersebut dengan menggunakan fungsi radius kita klik sisi pada lingkaran tersebut seperti ini dan kemudian muncul langsung keterangan dari ukuran lingkaran tersebut kemudian kita tarik dan arahkan keterangan tersebut sesuai dengan yang kita inginkan seperti contohnya seperti ini kemudian untuk yang lingkaran besar sama kita tekan untuk sisinya dan kita klik lagi mouse bagian kiri oke jadi seperti ini jadi ini saja proses pengerjaan dari soal latihan 1 dan untuk proses pengerjaan pada soal latihan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya mungkin sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan perkenalkan saya GVL Fandi Diva dengan NIM 2.0.0.9.0.3.6.0.5.3 jadi pada kesempatan kali ini pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan gambar AutoCAD soal nomor 2 jadi disini ada gambar yang sudah jadi dari soal modul 2 jadi saya akan menjelaskan langkah-langkahnya mungkin kita buka gambaran kita buka tempat lain terserah dimana jadi langkah yang pertama kita memasukkan padokok window dokumen window yaitu perintah unit perintah unit jadi gunanya unit adalah untuk mengatur berapa satuan dari dari garis yang akan dibuat jika pakai panjangnya pakai ukuran desimal resolution-nya 0,00 kemudian angel-nya tipenya desimal degree presisinya 0 presisinya 0 dan satuannya itu sendiri yaitu mm kemudian sudah klik ok selanjutnya langkah pertama yaitu kita membuat garis dengan 4 garis yang membentuk persegi jadi pertama kita menggunakan tools draw yaitu tools polyline kemudian pada tools polyline ini gunanya untuk membuat garis yang terjadi dari beberapa garis yang saking terhubung karena panjangnya setiap garis 5 5 mm jadi kita pertama buat garis awalnya terserah tapi sebelumnya kita masukkan perintah orto agar agar garisnya ini tidak lurus masukkan perintah ortonya dengan dengan memasukkan perintah orto ataupun dengan menekan tombol F8 kemudian kita buat garis ke kanan lurus ke kanan dengan panjang 5 kita ketik saja 5 enter kemudian kebawah juga 5 tekan enter kekiri 5 tekan enter dan yang terakhir ke atas 5 juga tekan enter kemudian tekan cancel langkah langkah pertama sudah selesai kemudian kita selanjutnya membuat garis bantu untuk membuat lingkaran nantinya kita menggunakan pada garis bantu ini kita menggunakan tools line dengan memulai dengan titik awal di tiap sudut jadi kita pilih sudut kiri atas dengan panjang 0,5 dan kebawah dan sudut ke kanan 0,5 nah selamat menikmati 0.075 0.5 kemudian kebawah 0.75 kemudian 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 ini kita bikin dari sudut kanan atas sama juga 0,5 0,5 ke bawah 0,5 yang kiri bawah juga sama 0,5 0,5 ke atas 0,5 dengan sudut kanan bawah sama juga 0,5 atas 0,5 kemudian selesai garis bantunya selesai kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat lingkaran disini kita menggunakan lingkaran yang sensor radius kita mulai dari lingkaran sudut kiri atas titik awal mulainya kita mulai dari ujung dari garis bantu kemudian tarik dengan ukuran 0,5 diameternya sama juga dengan yang sisi lainnya 0,5 juga dan yang terakhir selanjutnya kita buat lingkaran yang lingkaran kecil lagi yang di dalam lingkaran ini dengan ukuran yang 0,25 sama juga 0,25 dan juga kita mulai dari bawah untuk menggunakan lingkaran yang berita yang lubang dengan beli Selanjutnya, kita buat garis bantu untuk lingkaran yang berada di titik pusat. Kita tarik garis bantu, ketengah dengan sepanjang 2,5. Dan ketengah lagi juga 2,5, agar nanti bisa berada di titik pusat. Selanjutnya, kita buat lingkaran untuk yang di titik pusat ini, dengan ukuran 1. Kemudian buat lagi lingkaran dengan ukuran 1,5. Atau selesai. Selanjutnya, kita menggunakan tools iris atau menghapus. Jadi, kita gunakan tools iris ini untuk menghapus garis bantu. Pilih saja garis bantu yang dihapus. Yang akan dihapus. Kalau semua sudah dipilih, kemudian tekan enter. Dan otomatis garis bantunya hilang. Dan langkah selanjutnya, kita membuat garis ukur. Untuk mengetahui atau menampilkan berapa panjang atau berapa ukuran garis tersebut. Dengan menggunakan tools dimension. Jadi, kita ukur dari garis ini ke ujung. Jadi, kita memakai tools dimension untuk menampilkan berapa ukuran dari garis tersebut. Dan kita klik dari ujung kiri atas, sudut kiri atas, ke sudut kiri bawah. Dan kita tarik keluar. Jadi, disini terlihat bahwa ukuran garisnya ini 5 mm. Kemudian kita ukur lagi, tarik garis ukur dimension. Dari tipe pusat lingkaran ke tipe pusat lingkaran yang bawahnya. Tarik keluar. Jadi, disini kelihatan ukurannya itu 4 mm. Dan juga kita tarik juga sama dengan yang sebelumnya. Nah, sudah selesai. Kemudian, selanjutnya kita akan menampilkan berapa ukuran dari jari-jari yang ada pada lingkaran ini. Ini caranya yaitu kita memilih tools radius. Ini radius. Ini kita pilih saja lingkaran mana yang akan ditampilkan ukurannya. Ukuran jari-jarinya. Nah, 25, jadi 0,25. Jadi, jari-jari-jari-nya 0,25. Sekaranya 0,25. Ini juga. Ini jari-jari-jari-nya 0,5. Ini jari-jari-jari-jari-nya kelatan berarti 1. Dan ini kalan lagi yang besar ini. Ini jari-jari-nya 0,5. Kemudian, ini gambarnya berarti sudah jadi. Ini adalah hasil jadi dari hasil akhirnya. Mungkin itu saja dari saya. Pada video pembahasan mengenai langkah-langkah soal modul 1 ini. Soal 2 modul 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.